Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, karena membahas terkait dengan konsep negara dan pemimpin negara perspektif Ibn Khaldun dari tokoh muslimnya dan tokoh baratnya ada Jemzek Rosio. Pertama, terkait dengan konsep negara dan pemimpin negara perspektif Ibn Khaldun. Sebelum itu, lebih baik mengenal dahulu siapa itu Ibn Khaldun. Beliau adalah salah seorang tokoh ulama Islam yang sangat populer pada masanya. Banyak berkecimpung di dalam dunia keilmuan, baik dalam dunia keilmuan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam, dan beliau juga berkecimpung dalam praktik politik langsung di dalam kerajaan-kerajaan Islam pada masanya. Kemudian berlanjut, peta kehidupan Ibn Khaldun sebagaimana dituliskan oleh Ali Abdul Al-Wafi dan Dr. Ahmad Sari Ma'arif. Secara garis besar, kehidupan Ibn Khaldun dibagi menjadi empat fase. Fase pertumbuhan, studi, dimulai pada tahun 732 kejiria. Kemudian fase kedua, ketertibatan dalam dunia politik. Kemudian kondisi politik pada masa itu ditandai oleh kemantimukan kerajaan-kerajaan Islam yang menyebabkan dunia politik dengan yang penuh intrik. Kemudian karya-karya dari Ibn Khaldun, yang salah satunya menjadi rucukan terkait dengan pembahasan konsep negara dan pemimpin negara. Ada Ali Ibar, kemudian Muqaddimah, dan lain sebagainya. Namun yang menjadi pembahasan pokok dan menjadi sumber pembahasan yaitu kitab Muqaddimah, di mana kitab ini terdiri dari seribu sekian halaman dan beberapa pembahasannya berkaitan dengan konsep negara, pemimpin negara, dan yang meliputinya. Selanjutnya, konsep negara menurut Ibn Khaldun. Menurut beliau, tahapan negara ada lima fase. Pertama, tahapan suksesi, yaitu merebut kekuasaan dan membentuk sistem baru. Kemudian, tahap kedikdayaan, menjadikan seluruh keputusannya sebagai hukum yang berlaku. Kemudian, tahap ketiga, tahap kesentosaan, terciptanya pembangunan di segala bidang kehidupan. Kemudian yang keempat, tahap ketenterangan dan keharmonisan, penataan kehidupan bernegara yang demokratis dan harmonis. Kemudian yang kelima, tahapan pemborosan, pola hidup secara boros dan berlebihan. Tahapan ini dituliskan oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Mkodimah, sebagaimana apa yang ia telah alami dan amati dari beberapa kerajaan dan negara-negara besar. Islam pada masanya, kerajaan Islam khususnya. Di mana semua negara atau semua kerajaan Islam itu melalui lima fase ini dalam menjadi sebuah atau menjadi terbentuknya sebuah negara. Kemudian beliau menjelaskan kembali terkait dengan organisasi negara. Pertama, menjamin rakyat untuk hidup berdampingan, tentram, tenang, serta bersama-sama berusaha saling menengkapi dalam rangka menciptakan berbagai bentuk kebudayaan dan mempertahankan kehidupannya. Kemudian yang kedua, mempertahankan diri dan komunitas dari serangan pihak war. Jadi menurut Ibn Khaldun, negara mempunyai dua kepentingan. Yang pertama, yang menjamin kehidupan masyarakat, tentram, dan tenang. Yang kedua adalah mempertahankan diri atau mempertahankan sebuah komunitas dari serangan pihak luar. Kemudian selanjutnya, konstruksi dasar negara yang dipahami oleh Ibn Khaldun, bagaimana dituliskan dalamnya, adalah Ashabiyah, yang menurutnya adalah suatu komunitas yang memiliki perasaan asab atau memiliki hubungan perasaan asab, baik karena pertalian darah atau pertalian kesetuaan. Dengan adanya Ashabiyah, menurut beliau atau menurut Ibn Khaldun, dalam komunitas manusia, maka akan timbul rasa cinta, nurat, dan kepedulian yang tinggi terhadap komunitasnya. Bahkan berupaya untuk senantiasa mempertahankannya. Jadi menurut pandangan Ibn Khaldun, adanya Ashabiyah dalam sebuah negara akan memperkuat dan memperlanggang sebuah negara itu untuk terus maju. Dimana hubungan keterikatan itu bukan hanya berdasarkan asab atau bukan berdasarkan persyukuan, namun juga bisa berdasarkan rasa cinta atau rasa ingin mempertahankan sebuah biologi keagamaan dan yang pastinya agama. Kemudian beliau juga menuliskan terkait dengan kriteria negara ideal. Ada empat, yang pertama ditinjau dari lingkungan yang sehat maupun tata letak bangunannya dari segi geografis. Kemudian strategis untuk menjadi perdagangan dari jalur perekonomian. Kemudian terciptanya solidaritas, ikatan suku agama yang disebut beliau dengan Ashabiyah, kemudian geografis yang subur dan kaya akan hasil buminya. Jika suatu negara memiliki empat kriteria tersebut, maka negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara ideal. Selanjutnya, kepala negara. Kepala negara, menurut Ibn Khaldun, dibagi menjadi tiga atau memiliki tiga kategori. Pertama itu, kepala negara itu sebagai pemimpin yang memelihara kesejahteraan. Kemudian, dalam berkita, dan kepala negara dimaknai sebagai tauladan, menjadi acuan bagi seluruh rakyatnya. Jadi ketiga hal ini haruslah ada dalam diri kepala negara, Ibn Khaldun. Selanjutnya, pemimpin negara hampir mengutip perkataan yang sama oleh beberapa filosof Yunani kuno, yaitu Ibn Khaldun mengutip bahwa pemimpin negara itu yang ideal adalah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkepribadian filosof. Mungkin nak bersama dengan definisi yang disebutkan oleh Plato atau Aristu, terkait dengan pemimpin negara yang berkepribadian sebagai seorang yang filosof. Selanjutnya, kriteria kepala negara dituliskan juga oleh Ibn Khaldun. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang duas, kemudian adil dan objektif, memiliki kemampuan manajemen pemerintahan, kemudian berbadan sehat, berakhlak al-karimah, tak dalam beragaman, dan terakhir, suku Kurois. Beliau mengutip hal ini dari hadis Rasulullah juga berkaitan dengan penyampaian terkait dengan pemimpin negara. Selanjutnya, urgensi memilih pemimpin negara. Beliau juga meneruskan dalam punya, pertama, alasan syari'i yang berdasarkan dari kitab suci dan ijimah sahabat, mana pemimpin negara memiliki kedudukan yang tinggi. Kemudian, kedua, manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki diferensiasi individual dan membutuhkan sosok pemimpin yang adil. Jadi, kebutuhan syari'i dan kebutuhan manusiawi yang mengharuskan warga negara atau setiap masyarakat memilih pemimpin negara. Saya pun tujukan, ada beberapa jurnal. Yang pertama, ini mungkin dari konsep negara dalam pemimpin politik Ibn Khaldun dari Haji Samshul Nizar. Kemudian, lanjut ke pelosop barat yang bernama Zinzik Tosyo. Di sini, saya membahas terkait dengan kontrak sosial dan demokrasi menurut pandangan Zinzik Tosyo. Ada beberapa jurnal yang menjadi rujukan dan ada beberapa buku atau buku yang menjadi panduan dalam membahas kontrak sosial dan demokrasi'nya Zinzik Tosyo. Pertama, mengenal Zinzik Tosyo. Ia lahir di Geneva, Swift, pada 28 Juni 17-12. Ia dididik dalam agama Calvin's Orthodox, yaitu salah satu sekte yang ada di kekristenan protestan. yang banyak mengusung gerakan reformasi. Ia adalah tokoh filsubbarat dengan aliran romantisisme. Kemudian, melanjut, peta kehidupannya, pendidikannya di masa kecil di Geneva diwarnai oleh ayahnya, Isaac Tosyo, yang sering membacakan buku karya Lutak, tokoh romawi kuno. Kemudian, pada usia 17 tahun, ia meninggalkan di Geneva. Pada tahun 1740, ia melarikan diri ke Paris, yang kemudian membawanya berkenalan dengan tokoh besar seperti Diderot de Allembert dan juga Voltaire. Tahun 1749, ia menjadi terkenal dengan karya-karyanya, diskus, kemudian berkaitan dengan kontrak sosial, the social contract yang menjadi rujukan pertama. Selanjutnya, state of nature dan kontrak sosial. State of nature adalah kondisi alamiah manusia yang masih berisikan kebaikan-kebaikan alamiah manusia sebelum terbentuknya negara, sebelum terjadinya kontrak sosial. Jadi, menurut Rosho, state of nature ini adalah dasar dari terbentuknya sebuah negara. Dan sebelum dilakukan kontrak sosial, state of nature ini hadir duluan sebagai naruli alamiah dari seorang manusia. Selanjutnya, state of nature dan kontrak sosial. Kontrak sosial, menurut Rosho, adalah muncul dengan masing-masing individu menyerahkan hak-hak dan kebebasan kepada kekuasaan bersama dalam bentuk negara untuk melindungi mereka. Kontrak sosial menjelaskan bahwa terbentuknya negara adalah karena anggota masyarakat mengadakan kontrak sosial untuk membentuk negara yang mana sumber kewenangannya adalah masyarakat itu sendiri. Jadi, kontrak sosial ini penting setelah terbentuknya sebuah negara untuk menjamin kemaslahatan dan kesediteraan antar masyarakat di mana hukum dan kewenangannya itu bersumber dari masyarakat itu sendiri. Terusarikan kesepakatan. Kemudian, kehendak umum dan kehendak dan kebebasan menjadi konsep kunci dalam kontrak sosial law show. Kehendak umum merupakan tuntutan kepentingan umum dan hukum yang merupakan refleksi dari kehendak umum. Kemudian, kebebasan akan menjadi apa akan terjadi apabila rakyat yang memimpin dirinya sendiri. Kehendak umum adalah basis bagi kontraksi negara law show. Jadi, kedua poin kehendak umum maupun kebebasan menjadi kunci dari kontrak sosial yang dibangun oleh law show sebagai basis hukum dan kewenangan yang ada dalam negara. Kemudian, demokrasi perspektif law show. Demokrasi, menurut law show, yang terdapat dalam rekening law show adalah demokrasi langsung tanpa perwakilan. Karena law show menganggap adanya perwakilan rakyat sebagai bentuk kelemahan dan kemalasan. beliau tidak setuju dengan demokrasi yang hadir pada saat ini bagaimana diumuskan berfilosof. Beliau menginginkan demokrasi yang secara langsung tidak melalui perwakilan. Kemudian, demokrasi menurut beliau juga menurut ia adalah suatu sistem di mana kehendak umum menjadi kepentingan bersama. Kehendak umum selalu benar. Kehendak umum adalah representasi dari semua pendapat warga. Jadi, sekali lagi dalam demokrasinya juga ia menutip kehendak umum sebagai dasar kepentingan dan sebagai dasar hukum yang berlaku bagi warga negara. Kemudian, penerapan demokrasi menurut Rusyo negara kecil menerapkan demokrasi dan negara menengah menerapkan aristokrasi dan negara besar menerapkan monarki. Apa yang kita sebut sekarang sebagai demokrasi menurut Rusyo sebagai aristokrasi elektif di mana terdapat pemerintahan yang mewakili lakiat. Ada pun rujukannya salah satu buku yang ia tulis yang berjudul The Social Contract dan kemudian ada beberapa jurnal yang membahas terkait dengan demokrasi dan konsep negara atau social contract dari Jendri Rusyo. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan Ustaz. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke ya Saya kira ini tadi sudah apa nyanyi Sofya Nidayat ya tentang pertama karyakara Ibn Faldun tadi Al-Ibdekba Mukodima Tata Arif Tata Arif Ibn Faldun Wa Rif La Tuhu Bapak Wasar Bapak Dan Sosaya Hanya memang ketika dihubungkan dengan siapa tadi Artur Mas Nyambungnya dimana itu Sebetulnya memang niatnya enggak menyambungkan masih mendefinisikan terkait dengan konsep-konsep politik dari kedua tersebut itu Untuk Anu ya Minimal untuk penyeimbangan Hanya perlu saya ingatkan ini untuk semuanya ada lima ada lima tujuan yang kita harapkan dari dan secara umum saya kira relatif standar hanya nanti soal tadi ya saya tetap ketika bicara soal tokoh soal tokoh itu yang jangan dilupakan itu karya-karya syukur tentu menelacak itu loh buku-buku aslinya bagus itu teman-teman S1 ada yang Sosiologi Komunikasi ada yang Sosiologi Agama misalnya ada yang apa namanya misalnya mempersembahkan tentang Emil Durkheim kenapa menjadi tokoh penting dalam Sosiologi Agama itu bisa menelusuri buku aslinya covernya terus kedua itu bagus apalagi era digital sangat memungkinkannya terus kampusnya beliau pada tahun yang lalu itu bisa ternyata dicari dokumentasinya kayak Antum tadi ini juga bagus ini segala pun ilustrasi itu kan ketika Antum menaikan poin-poin karya Benul Hatun ada fotonya syukur buku-bukunya itu yang asli itu Antum coba di potretnya sekalipun belum bisa mengakses isinya paling tidak covernya atau berkenal dan itu minimal menjadi motivasi Antum pelacaknya gitu ya dan itulah tradisi keilmuan yang kita bangun yang apa namanya yang apa namanya yang harus kita bangun ya artinya mumpung muda dan itulah nanti relevansinya kenapa ya kita sedang kita termasuk dituntut ya apa namanya dituntut untuk menguasai bahasa asing itu ya itu adalah satunya adalah untuk bisa mengakses langsung dari anubilio itu oke ya ada lima hal yang perlu saya ingatkan dari satu adalah penangkap esensi dari pernyataan atau perubin filsafat politik dan dapat mengartikualisikan perbedaan atau persamaan isu-isu filsafat politik dari ilmu politik dan ilmu sosial dan kemanusiaan artinya itu bener juga ya gak ada sambungannya gak apa-apa antara rusuh sama benuh hal itu tadi ya tapi nanti apa namanya oke ya itu saya kira itu bagus ya terus yang kedua ya yaitu mengevaluasi sejumlah jawaban filosof politik atas pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat kekuasaan politik organisasi politik keberbiasaan politik atas propert itu disitu baik tadi mereka ketika bicara tentang filosof politik itu karya-karyanya itu yang bisa antum akses buku ya satu karyanya ya setidaknya offernya tempat-tempat lembaga pendidikan dimana dia dulu sekolah kuliah itu cepat masuk dosen-dosennya itu juga itu kemudian yang ketiga menyandingkan dan membandingkan pemikiran para filosof teks dan perdebatan dalam struktur filsafat politik itu loh yang coba antum kerangka diskusinya atau diskursusnya ya dalam membahas tokoh-pemikiran pemikiran tokoh dan kitab-kitabnya itu dari sini dan jika lagi jurnal itu ilmiah itu membantu memahami tek-tek aslinya tadi itu di sini atau paling enggak jurnal-jurnal ilmiah tadi apa namanya ya paling tepat itu membantu ya memahami tek aslinya atau menjadi petunjuk awal apa saja buku-buku dari para filosof politik tadi atau karya-karya yang berkait dengan filsafat politik yang keempat adalah mengintegrasikan studi filsafat dalam agenda riset selanjutnya jika nanti problem apa yang saya harapkan tadi setelah antum presentasikan itu kan kontennya dalam pendalaman ya pendalaman tapi untuk selanjutnya nanti coba diperkaya itu dalam bentuk apa namanya artikel tadi yang standar ya supaya apa standar itu salah satunya adalah yang bisa dipublikasikan di SINTA satu atau dua nanti terkait dengan jumlah yang terutama SINTA satu dan dua ya itu ini karena ini proses pendidikan saya kira bagus sekali itu nanti akan korespondensi dengan reviewer eksternal ini gak boleh ya ke jurnal internal semuanya jurnal SINTA satu dua yang eksternal bukan SAKOVA sehingga nanti biar berhadapan langsung dengan para reviewer atau ilmuwan yang lain itu saja ya kira-kira untuk hari ini ya